Tuan-tuan dan perempuan, selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada anda semua. Hari ini kita digemparkan dengan satu berita yang sangat mengejutkan untuk seluruh Pakatan Harapan dan juga Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum saya teruskan berita hari ini, saya ingin meminta jasa baik anda semua dimanapun anda berada hari ini, tolong tekan butang subscribe supaya anda boleh support saya di dalam mengembangkan lagi channel ini pada masa yang sama, anda tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik terkini di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Tuan-tuan dan perempuan, terjadi satu insiden ataupun situasi yang sangat mengejutkan, sangat mengemparkan di dalam parti komponen Pakatan Harapan yaitu Amanah. Saya melihat satu berita daripada agenda daily. Pemimpin Amanah Kedah keluar parti tak puas hati tunduk kepada DAP. Jadi, Tuan-tuan dan perempuan, DAP dan Amanah seperti yang kita tahu adalah parti gabungan dalam Pakatan Harapan. Parti gabungan dalam Pakatan Harapan tetapi dilihat melalui berita ini mereka berpecah. Bila tajuk berita ini, Pemimpin Amanah Kedah keluar parti tak puas hati tunduk kepada DAP. Tak berpuas hati kerana terlalu tunduk dengan DAP sehingga sanggup mengorbankan kerusi sendiri. Pemimpin kanan, parti Amanah bertindak keluar daripada parti sejak kempen PRU15. Dan tindakan pemimpin Amanah itu bermula susulan penyingkiran pengurusi negerinya Datuk Farol Razi Muhammad Zawawi sebelum PRU15 kerana didakwa mensabotaj parti sendiri walaupun hanya mempertahankan suara akar umbi yang tidak mahu pemimpin atasan terlalu memberi muka kepada DAP. Jadi, kita dapat lihat di sini satu perpecahan berlaku di dalam Pakatan Harapan bila Amanah dan DAP tidak sehaluan dengan satu keputusan. Dan apa yang paling kita nantikan adalah respon daripada Matsabu yaitu Presiden Amanah. Daripada Sinar Harian, menurut Matsabu, pemimpin, ahli keluar Amanah, selamat maju jaya, kata Matsabu. Ha, ini barulah. Presiden Parti Amanah Negara Amanah, Muhammad Sabu, mengucapkan selamat maju jaya kepada beberapa pimpinan dan ahli di KEDA yang bertindak keluar daripada parti berikutan pemecahan pengurusnya Datuk Parul Razi Zawawi. Menurut ahli parlimen Kota Raja itu, perkara tersebut merupakan hal yang biasa bagi mana-mana parti. Bagaimanapun katanya, segala jasa, segala sumbangan dan pengorbanan mereka akan tetap dikenang dan dihargai. Walaupun menghadapi pelbagai ujian dan rintangan, Amanah akan tetap bergerak ke hadapan selaras dengan cita-cita yang tergaris dalam perlembagaannya. PKR, Parti Keadilan Rakyat, umpamanya, pernah tinggal hanya satu kerusi sahaja selepas pilihan raya umum 2004. Terlalu ramai yang meninggalkan parti itu, termasuk pemimpin-pemimpinnya di pelbagai peringkat. Namun, perjuangan tetap diteruskan oleh mereka yang setia dan hari ini Presidennya, Datuk Sri Anwar Ibrahim, menjadi Perdana Menteri Malaysia, kata beliau dalam satu kenyataan. Mohd Sabu yakin dengan kesetiaan ahli sedia ada di negeri itu kini dapat membawa masa hadapan lebih baik kepada parti berkenaan. Saya yakin dan percaya rakan-rakan di dalam Amanah Kedah yang terus setia dengan perjuangan ini akan membawa parti kita ke aras yang lebih tinggi lagi ulas beliau. Pada hari yang sama, Pak Rol Razie memaklumkan lebih 200 ahli parti di Kedah bertindak keluar daripadanya. Tambah beliau ke semua yang mengambil keputusan tersebut adalah kumpulan yang terawal menubuhkan Amanah di negeri ini. Rupanya orang lama, orang yang terawal menubuhkan Amanah di negeri ini, di negeri Kedah telah bertindak keluar parti yaitu bila beliau memaklumkan yaitu Pak Rol Razie sendiri yang menjadi sebab kenapa Rama yang tinggalkan parti tersebut beliau memaklumkan lebih 200 parti itu 200 ahli parti di Kedah bertindak keluar daripadanya. Jadi, Tuan-Tuan dan Bapak-Bapak ini pasti mengujudkan. Jadi, apa komen Anda beritanya ini Anda boleh komen di bawah dan teruskan bersama di dalam channel ini untuk info terkini perkembangan terkini politik di Malaysia. Satu kabar angin yang mengatakan bahwa klaster mahkamah juga akan menjadi menteri di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sebelum saya teruskan, saya ingin memohon Anda memohon jasa baik daripada kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan terkini politik di Malaysia dan saya akan sentiasa sampaikan kepada Anda info terkini politik di negara kita. Tuan-tuan Tuan-tuan dan Puan Hari ini seperti yang dijanjikan berita sebelum ini mengatakan akan diumumkan hujung minggu yaitu senarai-senarai menteri ini namun saya sudah mendapat beberapa senarai semalam dan mungkin itu hanyalah ramalan sebab belum lagi sahi, belum lagi rasmi diumumkan oleh Perdana Menteri namun ramalan itu menunjukkan bahwa timbalan Perdana Menteri pertama adalah Zahid Amidi daripada kuota barisan nasional timbalan Perdana Menteri kedua adalah daripada kuota GPS iaitu Fadila tapi Tuan-tuan dan Puan itu hanyalah ramalan kita menantikan pengumuman rasmi daripada Perdana Menteri dan siapa yang akan menjadi Menteri dan juga TPM di dalam kabinet kerajaan perpaduan hari ini daripada senar harian barisan kabinet hampir di muktamad Perdana Menteri menghadap agung hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perbincangan mengenai pelantikan barisan kabinet kini hampir selesai dan berharap ia dapat diumumkan dalam masa terdekat Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan dalam pada itu berkata beliau akan menghadap yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilashah di Istana Negara pada jam 8 pagi hari ini kata beliau saya mohon maaf terpaksa bergegas untuk selesaikan masalah isu kabinet dengan semua komponen kerana kita harus segera bentuk barisan Jemaah Menteri dan mendapat perkenaan yang di Pertuan Agung saya harap dapat diumum dalam masa 2 3 hari lagi katanya ketika majlis Rama Mesra reformis di Sungai Long Kajang pada malam semalam jadi Tuan-Tuan dan Puan-Puan kita mungkin masih belum dapat kita masih belum dapat jawaban daripada Perdana Menteri sebab melalui berita ini yang mengatakan Perdana Menteri berkata saya harap dapat diumum dalam masa 2 3 hari lagi perjalanan majlis itu disiarkan secara langsung dalam lawan Facebooknya Perdana Menteri dijadwalkan ke Perak pada Jumaat antara lain untuk menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Shah di Stana Kinta pada jam 10 pagi dan selepas itu beliau juga dijadwal mengadakan sesi tinjauan musrah di Pasar Tanjung Rambutan lawatan tapak klinik kesehatan manjoy dan juga kemudian sholat Jumaat dan kenduri rakyat di Masjid Muhammad Al-Fatih Taman Jati Ipo daripada Bernama berita hari ini daripada Sinar Harian barisan kabinet hampir di Muktamad Perdana Menteri menghadap Agong hari ini jadi tuan-tuan dan bapak kita menantikan siapa yang akan menjadi menteri menteri-menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan jadi tuan-tuan dan bapak setakat ini yang diumumkan melalui satu ramalan yang mengatakan timbalan Perdana Menteri pertama adalah Zahid Amidi dan yang kedua adalah timbalan Menteri kedua timbalan Perdana Menteri adalah Datuk Sri Fadila Yusof yaitu kota daripada GPS jadi bagaimana pendapat anda dengan beberapa senerai-senerai yang lain yaitu Menteri Keuangan Tokmat di dalam ramalan ini mengatakan Muhammad Hassan ataupun Tokmat kota daripada barisan nasional adalah Menteri Keuangan jadi bagaimana pendapat jadi bagaimana pendapat anda tuan-tuan dan perempuan semua mana tahu anda mempunyai komen berkenaan dengan ini walaupun ini hanyalah ramalan sebab yang kita tahu ramai merakyat ramai yang komen bukan saja di channel saya tetapi di laman media sosial juga yang mengatakan mereka bersetuju Muhammad Hassan ataupun Tokmat menjadi timbalan Perdana Menteri untuk kuota barisan nasional mereka lebih setuju Tokmat bukan Zahid Hamidi mungkin disebabkan faktor-faktor Zahid Hamidi mempunyai kes makamah mungkin juga tapi bila kita bercakap tentang kes makamah pula klaster-klaster makamah yang lain Lim Kuan Eng Syed Sadik Bung Moktar dan juga Zahid Hamidi sendiri ramai yang dilihat yang saya lihat di dalam channel saya bahkan di media sosial ramai yang komen jangan jangan benarkan klaster-klaster makamah di dalam kerajaan di dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim namun selamat menikmati